Pemirsa KPU meminta Bawaslu mengoreksi tiga putusan yang dikeluarkan oleh tiga Panwasludera atas gugatan para mantan napi koruptor. Sebelumnya, tiga gugatan itu diterima oleh Panwasludera setelah KPU mencoret nama mereka karena tidak memenuhi syarat sebagai bacalek DPD dan DPRD. Ketiganya adalah bacalek DPD dari Sulawesi Utara, Syahriel Damapoli, bacalek DPD dari Aceh, Abdullah Putih, dan juga bacalek DPRD Toraja Utara, Joni Cornelius Tondok. Hal itu membuktikan jika calek ex-koruptor berpeluang hadir di Pilek 2019. Padahal aturan terkait calek ex-koruptor sudah jelas. Lalu mengapa calek ex-koruptor masih tetap muncul di Pilek 2019? Benarkah KPU, maksud kami benarkah PKPU itu tidak mampu membendung kehadiran calek ex-koruptor di Parlemen? Membahas hal ini kita akan mendiskusikannya bersama dengan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludam, Titi Anggreni, dan Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tantowi. Selain itu, di telepon kita juga tergabung dengan Pakar Hukum Tata Negara, Marwarar Siahaan. Saya akan menyapa dulu narasumber saya, Mbak Titi, terima kasih sudah hadir di Prime Time. Dan ada Pak Pramono dan juga ada Pak Marwarar yang berada di ujung telepon. Saya ke Pak Pram dulu. Pak Pram, ini kalau kita lihat dengan adanya keputusan dari Pan Waslu yang menerima tiga gugatan dari yang tadi saya sebutkan. Ada di DPD, DPRD, itu adalah Suwesi Utara, kemudian Aceh, dan juga Toraja Utara. Lantas apa yang dilakukan KPU saat ini? Perlu kami sampaikan, Mbak ya. Jadi memang sejauh ini ada tiga calon anggota legislatif dan calon anggota DPD yang mengajukan gugatan ke pengawas pemilu dan permohonan itu dikabulkan oleh pengawas pemilu. Tetapi kita harus melihat ini hanya porsinya hanya kecil sekali dibanding calon-calon anggota legislatif yang bisa kita bendung dengan peraturan KPU kita. Baik pada masa pendaftaran maupun pada masa perbaikan kemarin. Kalau lihat data yang dikeluarkan oleh Bawaslu yang beberapa waktu lalu kan itu mendekati angka 200 calon anggota legislatif. Nah itu sebagian besar itu hampir mungkin 95 persen itu bisa kita bendung, bisa kita hambat, bisa kita keluarkan pada masa pendaftaran maupun pada masa perbaikan. Jadi hanya tinggal belasan saja yang oleh partainya tetap tidak diganti begitu. Nah karena itu tentu jalur yang bisa ditempuh oleh partai politik yang kita TMS-kan atau kita coret dari daftar calon sementara kemarin tentu adalah mengajukan permohonan sengketa ke pengawas pemilu. Jadi sampai saat ini posisi KPU adalah terkait dengan tiga putusan pengawas pemilu itu. Pertama kami sudah menyampaikan surat kepada Bawaslu yang meminta Bawaslu untuk memerintahkan penundaan pelaksanaan putusan pengawas pemilu di daerah. Dan yang kedua kami juga meminta Bawaslu RI untuk mengkoreksi putusan yang dikeluarkan oleh teman-teman Panwaslu di daerah. Lalu yang kedua kami juga sudah menyampaikan kepada teman-teman KPU Provinsi, kepada KPU Kabupaten Kota untuk menunda, untuk sementara tidak menunda pelaksanaan putusan Panwaslu sampai PKPU kita itu dibatalkan di Mahkamah Agung. Oke, walaupun tadi dikatakan bahwa 95% ini bisa dibendung gak caleg ex-koruptor ini, tetapi kan masih ada juga, ini buktinya tiga ada yang diterima permohonan seperti itu. Dengan kata lain, mengatakan bahwa ada, masih ada dalam hal ini yang tidak tunduk terhadap aturan, Pak Pramono. Ya, saya melihat memang di beberapa daerah itu dinamika politik internal partainya itu sangat tinggi. Jadi, mungkin ya bisa jadi pimpinan partai politik setempat tidak punya power yang cukup untuk mengganti nama-nama yang bersangkutan. Mungkin ini adalah orang kuat di daerah, mungkin tokoh, mungkin mantan pejabat, dan segala macam yang partai politik tidak punya kemampuan untuk mengganti itu. Sehingga kemudian mungkin cara berpikirnya begini, yaudah nanti aja kita biar KPU yang mencoret aja. Kira-kira begitu. Oke, baik saya ke Mbak Titi. Mbak Titi ini kalau melihat gini bahwa tadi, ini konteksnya di daerah ternyata masih ada juga yang tidak tunduk terhadap aturan. Walaupun jelas sebenarnya PKPU itu mengatakan bahwa harusnya caleg ex-koruptor itu langsung dicoret. Dan Pak Waslu, dalam hal ini juga Pak Waslu di daerah juga harusnya tunduk terhadap aturan itu. Ya, ini kan kejadiannya ada dua ya. Satu terhadap calon anggota DPD, dua perkara itu terhadap calon anggota DPD di Aceh dan Sulawesi Utara, lalu satu lagi calon anggota DPRD Kabupaten. Nah, dua ini ada dua aturan yang berbeda. Satu di dalam peraturan KPU nomor 14 tahun 2018 dan yang satu lagi, yang 14 ini PKPU 14 untuk DPD. Lalu peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 untuk calon anggota DPR dan DPRD. Nah, kalau untuk yang DPD ini dia kan adalah calon perseorangan. Mestinya memang sebagai calon dia sudah mewas diri. Karena aturan sudah tidak membenarkan mereka untuk mengajukan diri, mestinya mereka ikut pada aturan yang sah berlaku sampai hari ini tidak pernah dibatalkan. Termasuk juga yang kedua bagi partai politik, mestinya partai politik menundukkan diri di dalam proses pencalonan karena mereka sudah menandatangani fakta integritas, tidak akan menyertakan mantan terpidana korupsi, bandar rakoba, dan kejahatan seksual terhadap anak. Nah, di sini kan berarti kalau kita lihat PKPU-nya sudah berjalan, sudah diundangkan, sah dan berlaku, tapi ada ketidaktaatan dari individu calon. Jadi memaksakan diri untuk tetap maju dan yang kedua dari partai politik. Saya kira yang harus dilihat dari putusan Bawaslu ini, tentu kita sangat menyayangkan. Saya sudah baca tiga putusan itu. Putusan Panwasli Aceh, Putusan Panwaslu Tanatoraja, dan Putusan Bawaslu Sulawesi Utara. Putusan tersebut ternyata setelah kita dalami sama sekali tidak merujuk kepada peraturan KPU sebagaimana tadi disebut. Peraturan KPU 14 ataupun peraturan KPU nomor 20. Berarti sebagai institusi penyelenggara pemilu yang bertugas menyelesaikan seketa, di sini ada kesalahan penerapan hukum oleh Panwasli Aceh dan juga Bawaslu di Sulawesi Utara dan di Tanatoraja. Karena kan di dalam memutus, mereka harus taat pada ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Sampai hari ini, peraturan KPU itu tidak ada yang mencabutnya. Dan Bawaslu atau pengawas pemilu bukan penguji materi dari peraturan KPU. Kalau tidak puas pada peraturan KPU, mekanismenya sudah tegas. Silakan melakukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Agung. Sudah diberikan mekanismenya. Jadi saya kira sudah tepat tindakan KPU untuk meminta agar Bawaslu RI mengkoreksi putusan-putusan tiga pengawas pemilu ini. Karena putusannya cacat hukum. Karena tidak salah di dalam menerapkan hukum ketika memutus perkara sengketa. Oke, tetapi terkait dengan PKPU ini masih ada argumentasi yang berkembang adalah ketika PKPU itu masih dianggap bertentangan ataupun tidak sejalan dengan Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang nomor tujuh. Kalau ini saya minta pendapat dari Pak Marwarar. Ini seperti apa Pak? Kalau melihat bahwa PKPU ini kemudian masih ada yang tidak taat terhadap PKPU. Kemudian juga sebenarnya kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Pemilu, itu juga dianggap masih ada yang berpendapat bahwa ini tidak sejalan seperti itu. Sebenarnya dengan kata lain kan ruang perdebatannya juga ini masih begitu luas. Jadi saya kira sebenarnya ada ruang di situ yang juga harus dilihat dari sisi apa yang disebutkan hirarki peraturan perundang-undangan. Saya tidak mengatakan misalnya bahwa peraturan PKPU itu tidak bagus. Bagus dalam arti kita ingin pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Itu tentunya logikanya ya koruptor jangan lagi masuk kan. Tetapi sulitnya Undang-Undang menyatakan lain kan. Nah peraturan PKPU itu seharusnya menjabarkan Undang-Undang bukan membuat peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang. Apalagi kalau kita lihat materi yang dimuat oleh PKPU itu adalah materi yang menjadi materi muatan Undang-Undang. Oleh karena itu kalau ada sekarang problem yang disebutkan Mbak Titi tadi itu ketidaktaatan itu masing-masing punya argumen sendiri kan. Oleh karena suatu pembuat peraturan yang pertama-tama harus dilihat adalah kewenangan. Apakah benar dia berwenang untuk membuat itu? Memang itu bagus. Bagus dan diharapkan sebenarnya begitu. Tetapi kalau kompetensinya bukan pada PKPU maka masalah itu akan muncul seperti ini. Lepas bahwa berhasil 90% mematuhi itu, itu adalah sesuatu persoalan yang muncul dari sudut moral dan kesusilaan kan. Tetapi kalau secara juridis apa yang dilakukan Bawaslu itu masih bisa memperoleh satu landasan. Karena PKPU itu, karena sudah lama dipersoalkan itu, bahwa materi itu bukan kompetensi daripada KPU. Itu adalah kompetensi pembuat Undang-Undang. Dan KPU tugasnya dalam membuat peraturan dia menjabarkan itu. Bagaimana sebenarnya untuk mencegah para koruptor masuk dan kalau masih dimungkinkan harus karena dikatakan disitu harus membuka diri. Kalau kita lihat, dalam pertimbangan MK sebenarnya dikatakan itu yang disebutkan full disclosure. Membuka secara terbuka begitu sehingga rakyat pemilih yang memang menentukan itu mengetahui bahwa ini tidak layak dipilih. Jadi problem itu adalah pada problem keabsahan karena kompetensi dari PKPU itu bukanlah membuat materi muatan yang menjadi materi muatan Undang-Undang. Materi yang diatur itu tentang bahwa tidak boleh koruptor itu adalah materi muatan yang menurut Undang-Undang juga, menurut Undang-Undang Dasar itu bagian daripada pembuat Undang-Undang. Itu ada di pasal 28J ayat 2. Kalau mau dibatasi hak asasi orang itu, dia ada dua sebenarnya pilihan. Satu bahwa memang pengadilan mencabut haknya. Yang kedua, kalau mau dibatasi boleh tetapi dengan bentuk Undang-Undang, bukan dengan PKPU. Itu sebenarnya menjadi problemnya ini. Oke, sebenarnya bisa ditarik bahwa problem dari PKPU ini adalah ketika caleg itu masih didaftarkan oleh partai politik. Kemudian akan melalui proses verifikasi oleh KPU. Dan kalaupun dibatalkan dari proses verifikasi KPU itu adalah caleg ini sendiri diperbolehkan untuk menggugatnya ke bawas lu dan juga ke MA. Dengan kata lain kan sebenarnya membuat itu jadi apa ya, membingungkan bahwa ini dilarang atau enggak sih sebenarnya. Sebenarnya KPU tidak kemudian menyilakan, tapi kan begini pesannya. Kalau memang tetap dipaksakan, ya kemudian ada konsekuensi. Karena aturan yang sudah yang diterapkan di dalam teknis penyelenggaraan begitu mengaturnya. Tetapi mekanisme boleh ke bawas lu itu bukan hanya untuk mantan terpidana korupsi bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak yang ditolak pencalonannya. Tetapi terhadap semua calon yang keberatan dengan keputusan yang dibuat oleh KPU. Jadi mekanisme ini bukan istimewa untuk para mantan api korupsi saja. Jadi para caleg yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU itu boleh mengajukan sengketa ke bawas lu atau panwas lu. Tetapi kan ada kemungkinan bahwa kemudian kesengketanya atau gukatannya itu dikabulkan sama seperti halnya tiga kasus ini ataupun juga mungkin nanti ketika itu berada di ranah MA. Saya ke Pak Pramono dulu, Pak Pramono bagaimana tanggapannya? Ya, kami berpandangan bahwa perumusan peraturan KPU yang membatasi pencalonan mantan api koruptor dan dua kejahatan khusus lainnya itu tidak langsung melarang dengan menambahkan syarat begitu ya. Jadi kami melarang napi koruptor itu bukan bagian dari syarat yang kita tambahkan sebagaimana disampaikan oleh Pak Marwarar tadi, tetapi kita tuangkan di dalam fakta integritas yang ditanda tangani oleh pimpinan parpol di tingkatan masing-masing. Dan itu juga yang disosialisasikan oleh teman-teman bawas lu RI berkeliling ke semua partai politik untuk meminta komitmen dari pimpinan partai politik di tingkat pusat untuk tidak mengajukan calon napi koruptor. Jadi kami mengikatnya sebenarnya lebih lunak begitu ya. Nah, karena itu sanksinya itu sebenarnya tidak mengikat kepada calonnya, tetapi mengikat kepada pimpinan partai politik setingkat yang tidak taat, tidak komitmen kepada fakta integritas yang sudah ditanda tangani. Jadi itu proses pengaturan yang kita lakukan. Dan yang kedua, peraturan ini kan sah, itu karena juga sudah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi sepanjang belum dibatalkan atau direvisi berdasarkan putusan Mahkamah Agung, maka peraturan KPU ini masih tetap mengikat begitu. Oke, baik. Kita nanti akan lanjutkan lagi perbincangan kita ini di segmen berikutnya. Pemirsa Jangan Kemana-Mana, kami akan segera kembali.